Di saat diterapkannya peraturan terbaru terkait monetisasi youtube dengan syarat 1000 subscribe Apakah channel kita itu masih harus melakukan saling subscribe untuk mendapatkan subscriber yang betul-betul permanen Nah mungkin ada juga yang menyarankan ya untuk saling subscribe ke sesama youtuber pemula itu kita harus menonton dengan durasi full Dan ternyata subscriber kita itu bukannya nempel tetapi justru malah menghilang ya Nah mungkin kalau menurut kita subscribernya akan nempel meskipun kita sudah nonton sampe full Tetapi kalau bagi youtube itu beda lagi ya Youtube itu mesin lebih pintar ya Mana subscriber yang kita dapat dari yang memang betul-betul menyukai video kita Mana subscriber yang didapatkan dari hasil saling subscribe ya Jadi untuk saat ini sebetulnya untuk mendapatkan subscriber yang betul-betul permanen itu sangat mudah ya Nah dari pertama mungkin kita harus rutin upload video shot sehari dua aja Itu tanpa kita sadari subscriber kita itu akan naik dengan sendirinya ya Dan apabila sobat semua semisalkan setiap upload video dan mau membalas komentar kawan-kawan kita Mungkin ada yang belum disubscribe ya atau ada penonton baru masuk ke channel kita Dan belum kita subscribe usahakan disaat kita tonton misalkan nih seperti ini ya Disini pun saya selalu membalas komentar kawan-kawan kita itu sampai durasinya itu disesuaikan dengan isi videonya Misalkan saya contoh seperti ini ya Nah videonya ini kan durasinya 20 menit mungkin saya akan tonton durasinya Itu mungkin dari setengahnya atau dari 7 menit ya Dan disini kita jangan subscribe dulu ke video ini Kita cari apakah ada video shotnya Nah apabila ada video shotnya seperti ini Kita tonton setelah itu kita jangan dulu subscribe ya Kita jangan dulu subscribe disini Kita tonton video shotnya setelah menonton video ini Kita tonton video shotnya Lalu kita subscribe di video shot ini ya Jadi di video shot ini subscriber kita itu akan permanen Ya ingat Tetapi syaratnya Buat subscriber kita itu betul-betul permanen Kita jangan sampai setelah kita disubscribe Dan kawan kita sudah subscribe di channel kita Kita tidak mau saling menonton lagi video kawan kita setelah upload terbaru ya Nah jangan sampai kita setelah disubscribe kita meninggalkan channel tersebut Itu akan sia-sia tetap saling berkomunikasi ya Supaya subscribe video kita tetap akan direkomendasikan oleh youtube Karena kita saling support ya disitu ya Sesama youtuber pemula Dan disaat kita mau menambahkan subscribe Untuk melakukan saling subscribe nih Semisalkan karena kita tidak bisa upload video shot Mungkin diantara sobat-sobat semua Tidak tahu kalau Saya di setiap pukul 5 sore Itu upload video ya Nah silahkan saling kunjung disini Sobat semua Dan Selain di komentar ini Untuk bisa menambahkan kawan baru Disini pun saya setiap Hari Mempromosikan video kawan-kawan kita ya Dan tentunya kita bisa saling berkunjung Atau saling sapa Untuk mencari kawan baru juga Dan usahakan Kita cek videonya Apakah ada video terbaru Atau memang Sudah lama ya Kalau kita cari dulu video-video yang terbaru Nah semisalkan saya contohkan Disini Kita cari Disaat kita upload Disaat saya mempromosikan Sobat-sobat langsung sambut Dengan komentar-komentar ya Disitu akan mendapatkan balasan Tetapi Kalau menurut saya pribadi Jangan terlalu banyak Untuk mendapatkan Subcribe itu Dengan cara saling subcribe Cukup kita sehari 5 ya Atau sehari 5 atau 10 Mungkin nanti Besoknya kita cari lagi Karena Untuk mendapatkan subcribe Betul-betul permanen itu Meskipun kita Dapat 5 sehari Yang hilangnya itu 2 Mungkin kita masih Dapat 3 ya Tetapi Kalau misalkan kita Subcribe 5 Tetapi hilangnya Lebih dari 5 Itu sangat merubikan ya Jadi cukup Sehari 5 Untuk mendapatkan subcribe Dengan cara Saling subcribe Apabila Sobat tidak upload Video short ya Tapi Kalau memang Kita upload video short Cukup upload video short Sehari 2 Itu akan cepat Bertambah suburbernya ya Dan disini pun Saya Membagikan Video kawan-kawan kita Tidak memilih-milih ya Saya akan mengecek Di setiap komentar-komentar Yang masuk Di video saya Saya akan Share videonya disini Jadi Mohon maaf Apabila Ada yang belum sempat Saya share Jangan sampai Ada rasa Gimana ya Karena disini pun Saya tidak memilah-milih ya Dan usahakan Sobat semua Di saat kita Membangun channel itu Usahakan kita Yang paling penting itu Tema Video kita Usahakan Cari memang Tema yang betul-betul Lagi rame Untuk saat-saat ini Misalkan Kalau memang tutorial Youtube ya Usahakan Kita buat tutorial Youtube itu yang Memang berbeda Dari yang lain ya Tetapi ingat Tetap patuhi Pedoman komunitas Jangan sampai Kita membuat Tanmel yang begitu Melanggar Atau judul yang Melanggar Kita tetap Patuhi Pedoman komunitas Youtube Siapa tahu ya Yang namanya Rejeki itu Kita tidak tahu ya Tanpa kita sadari Di saat kita upload Video Dan videonya itu Tiba-tiba rame Mungkin Bisa jadi Subprober kita Cepat bertambah Dan video kita Akan selalu Mendapatkan Rekomendasi Dan Usahakan Untuk pertama kali Di saat Sobat semua Sebelum upload Video Misalkan Sobat semua Upload videonya Itu jam Jam 5 Nah Seperti saya Jam 5 Itu saya Selalu Berkomentar Di Sebelum Jam 5 Misalkan Setengah 4 Itu saya Berkomentar Di video-video Yang memang Uploadan terbaru Yang aktif Mau menonton Video Saya Nah Di saat Saya upload Sudah pasti ya Video Kita itu Video saya Itu pasti Akan ada yang nonton Karena Apa Karena saya sudah Menonton video Kawan kita Terlebih dahulu Jadi Usahakan Di saat Sebelum kita upload Kita Tonton dulu Video kawan-kawan Kita yang memang Wah ini aktif nih Channelnya Mau menonton Kita tonton dulu Karena Pasti ada Video yang terbaru Setelah itu Kita upload Jam 5 Sudah pasti Video kita Akan nonton Siapa tahu Video kita Tiba-tiba Mendapatkan Rekomendasi Dari Youtube Karena Video kita Banyak yang Mengklik Disitu Tanpa Kita sadari Video Kita itu Akan Langsung Mendapatkan Viewer Banyak Nah Itulah Cara Untuk Mendapatkan Subscriber Yang betul-betul Permanen Jadi Di saat Kita saling Subscribe Usahakan Kita cari Tonton video Biasanya Dengan durasi Semisalkan Videonya itu Durasinya 5 menit Kita tonton Sampai full Tapi Apabila Durasinya itu Lebih dari 10 menit Mungkin kita Tidak bisa menonton Sampai full Kita tonton 7 menit Lalu kita Tonton video Shotnya Dan kita Subscribe Di video Shotnya Nah Itu Saran saya Untuk Mendapatkan Subcribe Yang betul-betul Permanen Coba Apabila Sering upload Video shot Sehari 2 Insya Allah Akan cepat Bertambah Subcribernya Semoga Bermanfaat Info dari saya Jangan lupa Dukungannya Buat channel ini Mohon di like Di komen Dan juga Di subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih